Tentara Rusia mau masuk Mediterania, NATO getar-getir Pemerintah Turki kemarin secara resmi telah mengumumkan rencana latihan militer gabungan Angkatan Laut Rusia dan Turki di Laut Mediterania Timur. Latihan militer Koalisi Turki dan Rusia di Mediterania Timur itu rencananya akan dilakukan pada tanggal 17 hingga 25 September 2020. Yaitu di dekat lokasi kapal penelitian Turki Oruk-Rais beroperasi. Kabar itu tentu saja telah membuat kaget negara-negara Uni Eropa dan NATO. Pasalnya masuknya Angkatan Laut Rusia di Mediterania Timur bersamaan dengan meningkatnya ketegangan antara Turki dan Yunani yang didukung Perancis dan beberapa negara Uni Eropa lainnya. Itu berarti rencana latihan militer yang akan dilakukan oleh Koalisi Turki-Rusia di Mediterania Timur sangat berpotensi menyebabkan resiko bentrok dengan Yunani yang didukung oleh Angkatan Laut Perancis. Informasi yang dihimpun Viva Militer dari EKT Merini, Jumat 4 September 2020, NATO sangat khawatir mendengar rencana pergerakan militer Rusia ke arah Mediterania Timur itu. Sekretaris Jenderal NATO, Jen Stolenberg, pun mendorong Turki untuk lebih mengedepankan upaya diplomasi untuk menurunkan ketegangan dengan Yunani di perairan Mediterania. Menurutnya, ketegangan antara dua negara bertiga itu hanya dapat diselesaikan dengan serangkaian pertemuan teknis militer antara kedua negara. Dalam kesempatan berbeda, mantan Perdana Menteri Turki, Ahmed Davutoglu, juga mengatakan pergerakan besar-besaran kekuatan militer Turki di Mediterania saat ini sangat berisiko bagi negara tetangganya, yaitu Yunani dan negara-negara Uni Eropa lainnya. Dia juga mengkritik langkah Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan yang saat ini lebih memilih jalur pengerahan kekuatan militer daripada diplomasi. Menurut Davutoglu, pengerahan militer yang dilakukan secara simultan ini dapat menyebabkan peperangan besar di perairan Mediterania. Setiap saat krisis dapat meletus dan meningkat, mari kita bicarakan masalah ini dan berbagi semua pandangan. Semua harus duduk bersama untuk membahas semua masalah dan menurunkan ketegangan, kata Davutoglu. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Turki menyambut baik usulan NATO tersebut. Dia menegaskan, Turki akan siap berdialog dengan Yunani asalkan tanpa perasyarat apapun, demi menemukan solusi yang didasari dengan prinsip keadilan. Pertemuan-pertemuan yang fokus pada The Conflict ini memang terkait dengan pengaturan yang telah dibahas sebelumnya pada level bilateral antara otoritas militer kedua negara. Mereka tidak terkait dengan masalah bilateral yang belum menjawab antara Turki dan Yunani, kata Menteri Luar Negeri Turki. Di sisi lain, ternyata Turki sudah sangat siap menghadapi serangan Yunani dan Perancis terkait sengketa di Laut Mediterania Timur. Banglima Perang Turki Jenderal Hulusi Akar menyatakan, negaranya tidak akan menerima kehadiran pasukan Perancis di perairan Laut Mediterania Timur. Menurut Jenderal Akar, militer Turki telah siap menghadapi kemungkinan terburuk dari sengketa itu, termasuk jika harus bertempur dengan militer Perancis. Dan dia memastikan tak seorang pun tentara Perancis yang bisa datang. Jikapun militer Perancis tetap nekat, maka Turki sudah menyiapkan perang besar untuk memulangkan mereka kembali ke negaranya. Jenderal Akar sangat yakin Perancis tidak akan berani berperang melawan Turki terkait sengketa maritim yang terjadi antara Turki dengan Yunani. Baginya, semua ancaman yang dilayangkan Perancis kepada Turki terkait tindakan militer hanya sebuah omong kosong dan cuma sebuah gertakan saja. Ada orang yang datang dari ribuan kilometer dan mencoba menggeretak, membuat klaim untuk bertindak sebagai malaikat pelindung. Ini tidak bisa diterima, mereka datang dan pergi saat mereka datang. Katanya dalam siaran resmi Kementerian Pertahanan Turki yang diterima FIFA Militer pada Jumat 4 Cetepder 2020. Ancaman Jenderal Akar ini sepertinya bukan bualan belaka. Terbuka, Turki memang telah menyiapkan pusat operasi udara terpadu. Tempat ini merupakan pusat komando tempur dan pusat pemantauan keamanan seluruh wilayah Turki termasuk perairan laut Mediterania Timur. Bahkan Jenderal Akar telah mengumpulkan semua panglima perang, semua angkatan di tempat itu. Mulai dari Kepala Staf Umum Jenderal Yasser Guler, panglima Angkatan Darat Jenderal Umid Dundar, Komandan Angkatan Laut Laksamana Adnan Osbal, dan Komandan Angkatan Udara Jenderal Hassan Kujukaiskus. Menurut Akar, Perancis sama sekali tidak punya urusan dengan Turki dan Yunani, dan Perancis harus tahu diri. Sebab Perancis bukan negara yang ditunjuk puni Eropa untuk menuntaskan sengketa laut Mediterania Timur. Akar mengatakan kehadiran Perancis dalam sengketa itu cuma sebagai pihak yang menebar ancaman tak berdasar kepada Turki, dengan mendukung Yunani dalam mempertahankan kesalahan terkait batas wilayah maritim di Mediterania. Karena itulah Akar menegaskan tak ada gunanya Perancis ikut campur dan sebaiknya pergi dari sengketa itu. Akar dengan tegas menyatakan Turki hanya mempertahankan hak atas wilayah yang disengketakan, bukan melakukan invasi dan merebut kedaulatan negara lain. Yunani dan Turki? Tapi di sini ada pelaku intimidasi yang selalu dimengerti. Misalnya Perancis, tidak ada penjamin, tidak ada perjanjian, Anda bukan perwakilan Uni Eropa. Hak apa? Anda datang ke sini. Jika Anda pergi, keluar sendirian dan berkata, saya akan menjadi pahlawan, maka waktu penindasan telah berlalu. Kami tidak mengejar kecemasan atau intimidasi. Kami mengejar hak dan kepentingan kami dengan iman, pengetahuan logika, sains, hukum dengan jelas dan eksplisit. Tidak ada yang bisa mencegah ini, kata Jenderal Akar. Menurut Akar, keterlibatan pihak ketiga dalam hal ini yang menyatakan dirinya sebagai sekutu Yunani dalam sengketa hanya akan memperburuk situasi Akar. Akar meminta semua negara yang bersekutu dengan Yunani untuk berpikir secara objektif. Negara ketiga juga harus melihat masalah ini secara rasional. Jika ini terjadi, hanya masalah ini yang dapat diselesaikan. Jika Anda mencabut embargo Sipru Selatan dan mencoba mengganggu keseimbangan dengan cara ini, ini akan membawa konflik, bukan perdamaian, tetapi kebangkrutan. Semua orang harus tahu itu juga, kata dia. Untuk diketahui, sebelumnya Perancis menebar ancaman kepada Turki terkait sengketa di Laut Mediterania Timur. Perancis mendadak perencana mengerahkan armada perang laut besar-besaran keperairan tersebut untuk mendukung milik Yunani. Tak tanggung-tanggung Perancis berencana mengirimkan kapal induk nuklir andalannya Charles de Gaulle dan serombongan kapal perang lainnya lengkap dengan jet-jet tempur dan helikopter serbu. Kapal induk bertenaga nuklir terbesar di Eropa Barat itu disebutkan akan diberangkatkan dari pelabuhan Taulon. Digambarkan rombongan pasukan militer Perancis itu bergerak dalam posisi siap tempur. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!